Dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, maka saya hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, Ashadu ala ilahilallah, wa ashadu ala Muhammad dan Rasulullah, saya haqqul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini mengikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti Habaib, ini juga sesat. Mereka berani mengatakan, yang tidak cinta Ba'alawi walaupun memegang Al-Quran, dia sesat. Inna lillahi wa inna illahi wa roji'un. Ajarannya turunan Nabi, ajarannya Habaib, ikuti ajaran Al-Quran dan ajaran daripada para Habaib. Itu yang Anda ikuti tidak akan sesat dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Anda tidak bisa akan memisah-misah ini. Al-Quran dan ajaran Habaib tidak akan bisa. Kata Nabi, dua-duanya tidak akan berpisah sampai ketemu aku ada di Mahsyar. Kiai ini, Kiai ini alim. Sedangkan si Habib ini kesian tampaknya kalau tapi alim. Mana mulianya? Maaf, maaf, maaf. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya itu model kayak kadawaras. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya itu model kayak kadawaras. Sedangkan ini alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Sekarang mana mulianya antara mereka? Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kada alim. Kenapa? Kenapa kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun? Kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun. Mereka berani mengatakan, yang tidak cinta Ba'alawi walaupun memegang Al-Quran dia sesat. Inna lillahi wa inna illahi wa roji'un. Menurut Profesor Menahim Ali bahwa kaum Ba'alawi mustahil sebagai orang Arab. Tapi kaum Ba'alawi adalah dari kau kasus menurut ilmu sejarah. Mari kita lihat dalam Al-Quranul Karim. Siapakah Ahlul Bayit itu? Apakah arti dari Ahlul Bayit? Ahlul Bayit secara bahasa sebetulnya Lugoh. Ahlu Al-Bayit. Ahli Rumah. Artinya penduduk rumah. Penghuni rumah. Ahlul Bayit adalah orang-orang yang ada dalam rumah. Dalam ini tentunya rumah Rasulullah SAW. Itu secara harfiah. Lalu Al-Quranul Karim berbicara. Ternyata Ahlul Bayit dalam surat Al-Ahzab 28-33. Yang dimaksud Ahlul Bayit adalah istri-istri Nabi. Ada satu hadith mengatakan bahwa Nabi Selasa menyebutkan yang namanya Ali, Fatima, Hasan dan Hussain. Ini Ahlul Bayitku. Masih relate dengan Al-Ahzab bahwa Ahlul Bayit itu adalah keluarga rumah. Bukan keturunan. Pasti kita diperintahkan untuk mencintai keturunan Nabi. Oleh karena itu kita umat Islam harus tahu yang mana keturunan Nabi. Karena keturunan Rasulullah SAW ini banyak tersebar di seluruh dunia. Demi sekali lagi kesucian Rasulullah SAW. Kita harus betul-betul mengetahui secara ilmiah, secara Quran dan hadith siapa keturunan Nabi yang memang harus kita hormati, harus kita cintai. Ada hadith lain yang suhih yang mengatakan. Aku tinggalkan kepadamu dua hal. Apabila kamu berpegang kepadanya, Kepada kudanya, kamu tidak akan tersesat selamanya. Pertama kitab Allah, yang kedua adalah sunnah Nabi. Entah itu sunnah Qauliyah, sunnah Fi'aliyah, atau sunnah Takririyah. Pimpinan mereka mengatakan, Siapapun yang baca Quran, yang bernama Al-Quran, Tapi kalau tidak cinta kepada Habaib, sesat. Bagaimana status ulama? Ya, ulama waratatul anbiya. Terus bagaimana Habaib? Ikuti Al-Quran tapi tidak mengikuti Habaib, ahl-baidin Nabi. Ini juga sesat. Mereka berani mengatakan, Yang tidak cinta Ba'alawi, Walaupun memegang Al-Quran, dia sesat. Inna lillahi wa inna illahi raji'un. Ya mungkin hal ini yang membuat, Kita para muhibin, Begitu, Tunduk kepada, Yang katanya turunan Nabi. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah, Wahai manusia, Yaitu taqwamu. Bukan dari mana bangsamu. Maka Nabi selesai menyatakan, La fadla li'arabiyin ala ajamin illa bi'taqwa. Tidak ada kelebihan dari bangsa Arab, Di atas yang bukan Arab, Kecuali taqwa. Pernah terjadi, Satu peristiwa, Dimana para sahabat, Tengah berkumpul dengan Rasulullah SAW, Lalu, Nabi mengatakan, Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Bukankah kami saudara-saudaramu? Kalian Allah sahabatku. Lalu siapa saudaramu? Kala Nabi SAW, Tuba liman ru'ani fa'ama nabi, Thumma tuba, Thumma tuba, Thumma tuba, Liman lam yarani fa'ama nabi. Atau kama kala Rasulullah SAW, Beruntung orang yang bertemu aku, Dia beriman kepadaku. Seperti para sahabat misalnya. Tapi lebih beruntung, Lebih beruntung, Lebih beruntung, Tiga kali yang Nabi menyebut. Orang-orang yang tidak ketemu aku, Gak pernah bertemu aku, Tapi dia beriman kepadaku. Contohnya kita-kita ini sekarang. Kita tidak pernah ketemu Nabi, Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW, Tapi kalau kita mengimani Nabi SAW, Maka kata Nabi, Itulah saudara-saudaranya Nabi SAW. Sama sekali Nabi tidak pernah mengutamakan, Apa, Zuriyahnya, Keturunannya, Tidak pernah. Bahkan ketika beliau mau meninggal dunia, Yang diseru, Bukan, Ya zuriyati, Tidak. Ya umati, Ya umati, Ya umati, Umatnya yang dipanggil. Dengan dasar-dasar Al-Quran, Wal-hadith tadi, Dan dengan dibantu dengan data-data ilmiah, Dari sisi ilmu nasab, Dari sisi ilmu filologi, Dari sisi ilmu DNA, Maka, Saya hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, Asyadu ala ilahilallah, Wa asyadu ala muhammad ar-rasulullah, Saya haqul yakin, Bahwa, Ba'alawi, Bukan, Keturunan, Nabi, Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam. Namun, Demikian, Saya, Akan tetap, Mencintai mereka-mereka, Sebagai sesama muslim, Sebagai sesama orang beriman. Karena Allah, Subhanahu wa ta'ala, Berfirman, Inna mal mu'minuna ikhwatun, Fa asliw bayina akhwahikum. Sesungguhnya, Orang-orang beriman itu saudara. Maka, Damaikanlah sesama saudara. Maka, Saya berkomitmen, Walaupun mereka, Bukan turunan Nabi, Tidak akan pernah berkurang cinta saya kepada mereka. Tidak akan pernah berhenti persahabatan saya kepada mereka. Kira-kira demikian pernyataan saya. Semoga Allah, Subhanahu wa ta'ala, Meriduai dan, Meluruskan apa yang saya nyatakan. Dan, Lain-lain, Dari Ba'alawi, Saya mau dimaafkan, Lahir dan batin, Apabila selama ini, Ada ucapan-ucapan saya, Yang kurang berkenan, Yang, Barangkali menyinggung perasaan antum semuanya, Maafkan saya. Dan sebaliknya, Pintu maaf saya sangat terbuka, Untuk semua kaum Ba'alawi. Terima kasih telah menonton!